Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghubungkan krisis kemanusiaan di Gaza dengan tindakan militan Hamas. Biden menuding kelompok militan Hamas Palestina menggunakan warga Palestina yang tidak bersalah sebagai tamang hidup dalam serangannya ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, demikian disampaikan Biden saat berbicara pada jamun makan malam kampanye hak asasi manusia di Washington pada minggu 15 Oktober. Ia juga menyoroti penyerangan besar-besaran di Israel yang menewaskan 1.300 orang. Pernyataan ini muncul setelah Biden mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. Dalam pembicaraan dengan para pemimpin Israel dan Palestina tersebut, Presiden Amerika Serikat itu mencatat perlunya melindungi warga sipil. Biden menegaskan kembali kepada pemimpin Palestina bahwa Hamas tidak membela hak rakyat Palestina. Sebagaimana diketahui selama perang Israel dan Hamas yang terjadi pada minggu lalu, Amerika Serikat telah menunjukkan solidaritas dengan Israel. AS juga memberikan dukungan penuh terhadap negara tersebut dalam melawan Hamas. Sementara itu meneluh Amerika Serikat, Anthony Blinken menyatakan bahwa Hamas adalah kelompok teroris. Blinken juga mencatat bahwa situasi kemanusiaan di Gaza menjadi rumit karena Hamas terus menggunakan sipil Palestina sebagai perisai.